Intro Selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Ibadah Gereja Reform Injili Indonesia di tempat ini akan segera dimulai Jemaat dipersilakan bangkit berdiri Selamat pagi jemaat Selamat pagi jemaat Selamat pagi jemaat Berbahagialah bangsa yang alahnya ialah Tuhan Suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri Ibadah kita pada pagi hari ini dimulai dan dialaskan di dalam nama Allah Bapak Allah Anak yaitu Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus Dengan tetap berdiri biarlah semua yang bernafas semua ciptaan Tuhan memuji dan memuliakan nama Tuhan Kita pujikan pujian nomor satu Hai semua ciptaannya Alleluia 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 Kiranya engkau sendiri yang ditinggikan dan dipermuliakan Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Jemaat semua dipersilakan duduk kembali Kita akan kembali memuji Tuhan dengan pujian nomor dua Bersyukurlah padanya Biarlah setiap waktu yang kita gunakan Setiap hari, setiap bulan yang kita lewati Kita boleh senantiasa mengucap syukur Atas pemeliharaan Tuhan dari waktu ke waktu Kita pujikan pujian ini baik pertama hingga yang keempat Bersyukurlah padanya Bersyukurlah padanya Jangan takut sengsara Tuhan ala mencipta Jangan takut sengsara 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 Malang diberi kuasa Membakar yang tak unang Yang setia bekerja Mengerima upahnya Sungguh panggil nantikan Tidak hari muayang Umat yang disucikan Agak Tuhan timbulkan Dosa serta-sersalah Lampak diberi kuasa Dengan malam di sedang Tuhan datanglah segera Kita akan membaca Alkitab kita Pada pagi hari ini kita akan membaca dari 1 Korintus 12 Ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-11 1 Korintus 12 ayat pertama sampai dengan yang ke-11 Sekarang tentang karunia-karunia roh Aku mau saudara-saudara Supaya kamu mengetahui kebenarannya Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah Kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu Karena itu aku mau menyakinkan kamu Bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Allah Dapat berkata Terkutuklah Yesus Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan Selain oleh roh kudus Ada rupa-rupa karunia Tetapi satu roh Dan ada rupa-rupa pelayanan Tetapi satu Tuhan Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib Tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat Dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujisat Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama Yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus Seperti yang dikehendakinya Demikian firman Tuhan Biarlah kita semua boleh senantiasa membaca dan merenungkan firman Tuhan Dan menjalankannya dalam kehidupan kita sehari-hari Kita akan kembali memuji Tuhan dengan pujian nomor tiga Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Yang mengikuti atau menjalankan ibadah melalui live streaming Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan bersama pada hari ini Yang pertama yaitu yang penting untuk kita perhatikan sekali lagi meskipun minggu-minggu yang lalu kita sudah mendengarnya Pertama, untuk jemaat yang mengikuti kebaktian secara fisik di tempat ini di Geri Pusat Selama kebaktian wajib pakai masker selama ibadah Pemakaian yang benar menghindarkan diri kita dan rekan-rekan kita dari bahaya Kemudian, pendataan jemaat yang terima kasih telah menonton! Saya akan menggunakan berbagai cara Pertama, dapat mengklik link yang ada diberikan Kemudian, kemudian cara kedua adalah menggunakan SMS atau WA ke nomor 081-53900 Dengan format, tulis nama jemaat, nama lengkap, jemaat mengikuti kebaktian 1 atau 2 Dituliskan disitu KU1 atau KU2 Kemudian nomor bangku Nomor bangku ada di belakang sit jemaat semua yang diduduki sekarang Mungkin bisa dilihat 3 detik saat ini, mungkin bisa melihat nomor bangku berapa Ditulis atau dicatat, kalau lupa di foto Dan setelah kebaktian diharapkan untuk mengirimkan informasi ini Cara yang ketiga adalah secara manual Jika saudara tidak mempunyai gadget dan tidak mempunyai handphone untuk mengirimkan data informasi ini Saudara bisa meminta forum kepada ASER yang ada di sekitar jemaat semua Forum itu berisi tentang nama, kebaktian di KU1 atau KU2, nomor handphone, kemudian nomor bangku Jadi forum itu setelah kebaktian boleh dikembalikan dan harus dikembalikan kepada ASER yang bertugas saat itu Mungkin saudara berpikir ini adalah pekerjaan yang buang-buang waktu Tapi ini adalah hal yang sangat penting untuk dilakukan Tujuannya untuk saat ini di tengah-tengah pandemi COVID-19 Hal ini diperlukan untuk men-tracing jika ada jemaat sekalian yang terpapar penyakit ini Sehingga bisa ketahuan siapa yang duduk di sekitar Anda Tujuannya untuk menginformasikan atau kita boleh mencegah penyebarannya lebih lanjut Saya pikir informasi ini penting dan perlu kita taat untuk melakukannya Kemudian siaran ulang kebaktian Mandarin Indonesia dan Inggris pada waktu yang sama akan kembali disiarkan jam 16 sore setiap minggunya Streaming Reform Injili Setiap minggu kita ada menerima informasi streaming Reform Injili yang dilakukan setiap minggunya Pertama, Senin sampai Rabu tanggal 17 sampai 19 Agustus jam 19.00 Berisi tentang NRITC 2012 Masmur 8 episode 1 sampai dengan 3 dipimpin oleh Pendeta Stephen Tong Kemudian hari Kamis tanggal 20 Agustus jam 19 NRITC 2012 Iman, Teologi Reform dan Prinsip Pelayanan Juga dipimpin oleh Pendeta Stephen Tong Hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 jam 18 WIB Akan diadakan PA dan Persekutuan Doa Mandarin Indonesia Kemudian hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 jam 18.30 Akan diadakan PA Bahasa Indonesia dengan tema Cinta Yang Menghanguskan Dipimpin oleh Pendeta Jimmy Pardede Hari Sabtu ada beberapa acara yang dapat kita ikuti Jam 6.30 diadakan Persekutuan Doa Bahasa Indonesia Jam 17 diadakan Konser Klasik Sudara-sudara bisa mengikutinya Jam 19 kembali diadakan Kapin Alor Warta berikutnya yang perlu kita perhatikan bersama yaitu Mengajukan permohonan pemberkatan nikah Saat ini ada dua pasangan yang mengajukan permohonan nikah Pertama, Saudara Andre Tirta Winoto dan Sarah Karista Akan diadakan Sabtu 22 Agustus 2020 jam 14 WIB di Kapel Agape Pasangan yang berikutnya adalah Eng Sarwo Edi Sarwono dan Saudari Sofi Silvani Akan diadakan hari Jumat 28 Agustus 2020 jam 10 pagi WIB Bertempat di ruang 03 Jika ada keberatan yang sah atau masukan yang sah Silahkan jemaat semua untuk boleh menghubungi Sekretariat GRI Pusat Warta berikutnya telah terbit buletin pilar edisi Agustus 2020 Saudara bisa mendapatkan dengan mengklik link yang tersedia di informasi di layar Dan boleh memberikan persembahan Kemudian warta berikutnya adalah Selain kebaktian pertama, kedua maupun English Service jam 7.30, 9.30 dan jam 10 Juga ada kebaktian umum sore yang akan diadakan jam 16.00 Pada hari ini temanya adalah The Great Deception Akan dipimpin oleh pendeta Heru Lin Warta berikutnya adalah pendaftaran musik paruh waktu Saudara-saudara yang mempunyai anak atau saudara sendiri yang Merindukan untuk boleh mengikuti kursus paruh waktu ini Bisa mendaftar dan menghubungi Sekretariat yang ada di dalam informasi Saudara-saudara misalnya berminat untuk mengikuti les piano, vokal, flute, viola atau cello Atau viola dan gitar Saudara bisa mendaftarkan anak-anak Anda minimal usia 6 tahun dan untuk dewasa Pendaftaran akan ditutup tanggal 28 Agustus Warta berikutnya adalah untuk Sekolah Kristen Calvin maupun Sekolah Kristen Logos Bagi saudara-saudara yang berdomisili di Surabaya atau di tempat lainnya Saudara boleh mengikuti open house daripada Sekolah Kristen Logos Surabaya Yang akan diadakan tanggal 22 Agustus 2020 jam 4 sore WA informasi saudara bisa lihat 0852-3200-3300 Saat yang bersamaan juga diadakan oleh Sekolah Kristen Calvin di Jakarta Webinar pelajaran matematika dan pelajaran matematika zaman now Dan juga talk show berisi tentang jurus-jurus memilih jurusan dan keahlian di abad 21 Ini waktunya bersamaan dengan open house daripada Sekolah Kristen Logos Makanya saudara bisa memilih baik yang di Jakarta maupun di Surabaya atau di tempat lainnya Untuk boleh memilih acara mana yang saudara mau ikuti Hari Sabtu 22 Agustus 2020 pukul 15.00 sampai 16.30 Untuk yang webinar dan talk show Informasi berikutnya adalah tentang speak Speak bagi generasi baru penematologi yang ketiga Kembali diadakan speak bagi generasi baru akan dijalankan secara live streaming Bertema roh kudus dan karunia pelayanan Akan dipimpin oleh pendeta Dr. Stephen Tong dan rekan-rekan Akan diadakan pada tanggal 29 Agustus 2020 jam 9.00 sampai dengan selesai Saat ini sudah dibuka pendaftaran Saudara-saudara bisa mendaftar Atau saudara-saudara juga bisa mempublikasikan acara ini Acara yang sangat penting boleh memperlengkapi setiap jemaah Tuhan Untuk doktrin roh kudus Warta berikutnya yang perlu kita perhatikan Adalah Streets Sekolah Teologi Reform Injili Jakarta Streets akan diadakan secara online Pada kali ini menggunakan live melalui Zoom Mata kuliah yang diajarkan pada saat ini adalah Pertama doktrin manusia dan dosa Bagian kedua Mata kuliah yang berikutnya adalah studi perjanjian baru Yang pertama Injil sinoptik Saudara-saudara juga dapat mendaftar melalui link yang disediakan Atau ingin mendapatkan informasi lebih lengkap Bisa menghubungi 0811 890 3773 Selama pandemi apabila jemaat dari pusat Ada yang membutuhkan informasi atau bantuan Saudara-saudara dapat menghubungi saluran cepat yang disediakan oleh gereja ini Dengan menghubungi pendeta Edward Penatua Husin Dan ibu Alice Dapat menghubungi salah satu dari Personel yang tertera di dalam warta Demikian beberapa warta yang sudah kita dengar dan kita perhatikan Saya undang untuk jemaat bangkit berdiri Kita akan masuk di dalam pokok-pokok doa safat Kita akan berdoa Beberapa pokok doa Di tengah-tengah kehidupan kita Pertama kita berdoa Kita bersyukur untuk bangsa dan negara Indonesia Besok bangsa dan negara Indonesia akan berulang tahun yang ke-75 Kita berdoa untuk semua anugerah Tuhan Pembeliharaan Tuhan bagi bangsa ini Mari kita berdoa dengan membuka suara Tuhan ala Bapak kami dalam surga Kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan Karena anugerah Tuhan bagi bangsa dan negara Indonesia ini ya Tuhan Kami mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan yang sudah Tuhan berikan Hingga 75 tahun usia negara ini ya Tuhan Kiranya Engkau sendiri yang boleh memimpin menyertai bangsa ini Sehingga melalui bangsa ini nama Tuhan boleh senantiasa ditinggikan dan dipermuliakan Kami mengucap syukur untuk kebebasan beribadah di dalam negara ini ya Tuhan Kami mengucap syukur nama Tuhan boleh ditinggikan dan dipermuliakan di dalamnya Kami menyarankan pemerintah bangsa dan negara Indonesia Kiranya Engkau memberikan hikmat bijaksana untuk menjalankan dan memimpin bangsa ini ya Tuhan Terima kasih Bapak di surga Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup Kami berdoa dan mengucap syukur Pokok doa yang berikutnya kita berdoa untuk peran orang Kristen di tengah-tengah pandemi COVID-19 Biarlah setiap orang Kristen meskipun mengalami kesulitan Juga punya kerinduan untuk boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya Mari kita berdoa untuk peran orang Kristen di tengah-tengah pandemi ini Bapak dalam surga kami berdoa ya Tuhan Untuk peran serta daripada orang-orang Kristen dimanapun berada Kami menyadari ya Tuhan begitu sulit saat-saat ini ya Tuhan Tapi biarlah di dalam kesulitan yang kami hadapi Kami tidak hanya memikirkan diri kami sendiri ya Tuhan Tapi kami juga boleh memikirkan orang-orang yang ada di sekitar kami ya Tuhan Kiranya Engkau memimpin kami Engkau memampukan kami Di dalam hal setiap aspek hidup kami Baik dalam pekerjaan kami Dalam lingkungan kami Dalam sekolah kami Atau kuliah kami Kami boleh juga memperhatikan orang-orang yang mengalami kesulitan Tuhan pimpin Tuhan serta hidup kami Untuk boleh menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kami Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur Pokok doa yang terakhir Kita berdoa untuk para ilmuwan dan para ahli Dalam menemukan obat dan vaksin daripada COVID-19 Kita berdoa biarlah obat dan vaksin ini boleh segera ditemukan Mari kita berdoa dengan membuka suara Bapak dalam surga Kami mohon belas kasihan Tuhan Kami mohon anugerah Tuhan Penyertaan Tuhan Bagi para ahli Para ilmuwan Khususnya di dalam usaha untuk menemukan obat-obatan Maupun vaksin yang diperlukan bagi penyembuhan atau pencegahan Daripada penyakit COVID-19 ini ya Tuhan Kiranya Engkau tolong kami Engkau memberikan belas kasihan kepada setiap kami Setiap para ilmuwan Setiap para ahli Untuk segera menemukan obat-obatan ini ya Tuhan Terima kasih Bapak di surga Kami mengucap syukur dan berterima kasih Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Jemaat dipersilakan duduk kembali Kita akan menyaksikan tayangan kur Pada saat ini kita akan mendengarkan Karya dari Franz Josep Haydin The Heaven Are Telling Yang akan dinyanyikan oleh Jakarta Oratorio Society Kami berdoa dan mengucap syukur dan berkata 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 Sampai jumpa. 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 Sampai. Sampai jumpa. 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 Sampai. Sampai jumpa. 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 Sampai, Sampai jumpa. Sampai. Sampai jumpa. Sampai, Sampai, Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai, Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai, Sampai jumpa. Sampai, 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 Tuhan, Bapak, Sampai, berdoa, , doa, Sampai, , yang, , 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 Sampai, , Sampai, , Sampai, Sampai, , Sampai, Paling banyak, ingatlah. Bapak yang mengasihi engkau. Sedang menunggu engkau berlutut. Menanti engkau berdoa. Mendengar suara permintaanmu. Saya satu kali diam ke Susan luar biasa. Kakak saya menulis suatu surat. Ingatlah, saat engkau paling tersendiri. Itu bukan satu orang. Tetapi dua orang. Saya tidak mengerti. Saya baca lagi. Langsung saya mengerti. Kalau tidak, saya akan telepon kepada dia. Apa maksudmu? Waktu saya seorang sendiri, tidak pernah saya tersendiri. Dia mengatakan kalimatnya. When you are alone, you are not you yourself. At the same time, the Lord is with you. Tuhan sedang menyertai kamu. Langsung saya lutut. Saya minta Tuhan ampuni saya yang tidak mengerti cinta saya. Yang meragukan cinta dia. Minta Tuhan mengampuni saya. Dan minta Tuhan mengkuatkan saya. Sudara-sudara, our father which is in heaven. Sudara tahu tidak, ada yang mencintai engkau lebih dari suamimu. Ada yang lebih mencintai engkau lebih dari istrimu. Ada yang mencintai engkau lebih dari pacarmu. Ada yang mencintai engkau lebih dari anak-anakmu. Bapamu di surga. Kalimat ini menjadi penghiburan terbesar. Bahwa orang Kristen tidak tersendiri. Orang Kristen tidak dibuang. Tidak dilupakan. Tidak dilecehkan. Karena Bapak kita di surga. Surga berapa besar? Bapak kita yang bisa menguasai surga. Berapa berkuasa? Dan dia tidak melupakan engkau. Dia menjadikan anak dia sendiri. Engkau mempunyai perangkat. Engkau mempunyai kedudukan. Yang melampaui orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Sudara-sudara, mengetahukah tidak? Engkau anaknya. Anak berapa besar hak istimewanya? Anak berapa intim hubungan relasi dengan Bapaknya? Anak mempunyai hak bahkan mengwarisi segala sesuatu dimiliki oleh Allah Bapak. Akhirnya milikmu. Tahu tidak engkau Kristen? Tahu tidak apa artinya menjadi Kristen? Apa artinya Kristen adalah anak-anak Allah? Biar hari ini kita mengulangi kembali. Kita mengingat kembali. Sadar kembali. Dan kita menikmati hak sebagai anak. Waktu engkau bertemu dengan Jokowi. Berani engkau bilang, Hei Bapakku. Engkau diusir. Kalau engkau tidak mempunyai status sebagai anaknya. Tetapi Allah lebih besar daripada semua presiden dunia. Dia pencipta langit dan bumi. Dia memberi hak. Sehingga engkau disebut anak Allah. Menurut Yohannes fasal 1 ayat 12. Itu barang siapa yang percaya kepada dia. Yaitu yang melalui nama Yesus Kristus. Engkau diberi hak istimewa. Boleh disebut sebagai anak Allah. When you are given the privilege. And given the new position. You are given the power to be called the son of God. Engkau bersyukur. Saya tidak sendiri. Di dalam dunia ini, bagaimana miskin. Tuhan tidak meninggalkan saya. Beda dengan mereka yang bagaimana kaya. Tidak ada Allah. Mereka dikuasai oleh iblis. Hak kita terlalu manis. Hak kita terlalu intim. Hak kita terlalu besar. Kita boleh menjadi anak-anak Tuhan Allah. Dengan pengertian ini, doamu lanjutkan. Kedua, engkau minta apa? Minta berkat. Minta uang. Minta kaya. Minta makmur. Minta sukses. Minta sesuatu yang besar. Daripada bahagia jasminia. Jasmania. Tidak. Kalimat kedua. Tiga, empat. Selain Bapak kami di surga. Kita minta tiga hal. Tiga hal bukan untuk diri. Kita hal bukan untuk materi. Kita, tiga hal bukan untuk berkat duniawi. Kita minta tentang Tuhan Allah. Let your name be holified. Let your kingdom come. That your will be done. Wah ini yang paling memperkenan hati Tuhan. Tiga hal ini kalau diucapkan dari seorang anak. Yang berdoa kepada Bapak. Inilah anak yang paling mengerti rencana Tuhan. Inilah anak yang paling mengerti isi hati Tuhan. Siapakah yang paling terhibur? Bapak yang melihat anak mengerti isi hatinya. Kalau anak kita datang ngomel, 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 ngomel. Tuhan hanya mau uang, mau hak warisan. Mengharapkan engkau cepat mati. Engkau pasti jengkel, bosan. Dan sangat tidak senang anakmu. Kalau anakmu mempunyai kalimat. Biar Bapakku dihormati seluruh dunia. Engkau terhibur. My son is good. Ya engkau berkata. Silakan wilayahmu. Penguasaanmu diakui seluruh dunia. Dan cepat tiba. Menjadi sesuatu kerajaan yang besar. Hatimu akan sangat terhibur. Gilanya, Bapak, kehendakmu terlaksana. Tidak ada halangan. Tidak ada yang melawan. Engkau akan begitu bersuka cita anakmu ini. Yesus berkata. Be a good child to pray to God. And say to him, You want his name to be hallowed. You want his kingdom to come to you. You want his will be done on this earth as it is done in the heaven. Tiga doa tidak bintang apa yang Bapak perlu. Sekarang doa yang salah dari semua agama. Doa egois. Doa untuk diri. Doa memperalat Allah. Doa memerintah Tuhan. Untuk setuju dengan apa yang dia dengan liar menyatakan kehendaknya. Itu doa yang kafir. Itu doa yang tidak berarti. Yesus berkat doalah seperti ini. Bapak di surga. Dikuduskanlah namamu. Mengapa? Memang Tuhan perlu dikuduskan? Tidak. Tuhan itu sudah kudus. Tetapi manusia tidak menganggap dia kudus. Itu yang perlu didoakan. The God is the holy God. The God is the sacral God. Al yang sakrat dan suci. Suci apa dirinya? Tak perlu disucikan oleh engkau lagi. Tetapi mengapa berdoa? Dikuduskanlah namamu. Karena manusia kurang ajar. Manusia tidak mengenal Allah itu suci. Dan manusia tidak menganggap kesucian Allah. Sebagai sesuatu dasar etika manusia. Itu orang Kristen yang baik. Berdoa. Dikuduskanlah namamu. Sudara-sudara. What you are doing. What you are fighting. What you are effort is doing. Is to glorify God in his name. That you are very good Christian. Jika apa yang kita katakan. Kita perjuangkan. Kita lakukan. Adalah untuk mempermulihakan nama Tuhan. Maka hidupmu itu sangat berarti. Dan sangat memperkenan kepada Tuhan. Tapi kita biasanya cuma memikirkan. Kesuksesanku. Keunggulanku. Kemakmuranku. Kekayaanku. Sahabat dari doa minta kaya. Sahabat dari doa minta engkau terkenal. Minta engkau dimuliakan orang lain. Engkau terlalu egois. Karena doamu hanya menyatakan. Niatmu memperalat Tuhan. Memerintah Allah. Untuk menjalankan apa yang engkau mau. Tapi engkau tidak pernah menyatakan. Engkau ingin menjalankan kehendak Tuhan. Maka Allah yang sakral. Allah yang kudus. Tidak pernah perlu dikuduskan oleh manusia lagi. Tapi Allah perlu dimengerti oleh manusia sebagai Allah yang suci. Engkau mempersamakan semua pendiri agama. Orang seperti ini engkau sama dengan Yesus. Yesus yang suci mutlak. Tidak ada satu nada. Satu noda dosa. Engkau tidak membedakan Kristus. Dengan semua pendiri agama yang lain. Berarti engkau belum mengenal Tuhan Allah. Our father in heaven. You're so holy. And you send your son to this world. To show your holiness. The only holy one of God. Is Jesus Christ. Satu-satu yang suci yang dari Allah. Hanya Yesus Kristus. Tanpa cacat celah. Belum pernah melanggar sebutir hukum Musa. Belum pernah mengatakan satu kalimat tidak jujur. Belum pernah mengkelabui orang lain. Ini semua menandakan yang suci. Berasal dari yang suci itu sendiri. The holy one only comes from the only holy one. The father in heaven. Yesus. Lalu engkau betul-betul membedakan. Saya menjunjung kesucianmu. Engkau dengan cara begini. Engkau mengerti. Your God is holy God. Dengan doa engkau menganggap. The whole world should sanctify. Should make the name of God. Being the holy God. Ini pertama. Lalu sesudah itu. Engkau doa kedua. Datanglah kerajaan. Maksudnya apa? Saya hidup di dunia. Saya hidup di dalam kerajaan. Indonesia. Indonesia. Tiongkok. Amerika. Czechoslovakia. Jerman. Rusia. Norwegia. Sweden. Italia. Jepang. India. Afrika. Mesir. Semua negara kita menjadi anggotanya. Tapi kita puas dengan negara di dunia? Tidak. Negara di dunia. Ada negara yang begitu keras. Menindas rakyatnya sendiri. Pemerintahnya tidak dipilih oleh rakyat. Pemerintahnya mendapatkan kuasa pakai senapan. Sesudah itu sudah mau turun. Tidak pernah ada berhentinya. Maunya seumur hidup. Menjadi presiden. Orang-orang begitu tidak malu. Dia anggap dia lebih hebat dari semua orang. Dia tidak pernah rasa dirinya itu mempunyai kelemahan. Bahkan tidak tahu kalau dia mau mati. Dia lebih baik seumur hidup. Tetapi tidak mungkin. Dari kaisar pertama, Qin Shi Huang. Sampai sekarang. Pemimpin terakhir di Tiongkok, Xi Jinping. Semua mengharapkan. Boleh sepanjang umur. Memerintah. Dah habis-habis. Dah boleh turun-turun. Barang siapa yang mengganggu dia dibunuh. Karena apa? Karena mereka dianggap melawan dan mengancam. Sudara-sudara. Lalu mengkelabui seluruh dunia. Menyimpan rahasia untuk diri. Menipu orang. Ini semua negara yang bikin kita tidak puas. Saya kira banyak orang Amerika tidak puas Amerika. Banyak orang Jepang tidak puas Jepang. Banyak orang Tiongkok tidak puas Tiongkok. Banyak Indonesia tidak puas Indonesia. Itu sebagian orang yang mampu mempunyai uang. Lari keluar. Pergi ke luar negeri. Mencari hidup yang lebih baik. Karena apa? Tidak puas dengan negara sendiri. Tapi Yesus berkata. Engkau juga tidak puas negaramu sendiri. Doalah. Datanglah kerajaanmu. Saya di dalam dunia ini tidak puas. Saya tidak mulai melihat begitu banyak raja yang tidak beres. Pemerintah yang tidak beres. Banyak orang mengharapkan mempunyai demokrasi. Mempunyai human right. Mempunyai kebebasan. Maka mereka menginginkan negaranya bisa seperti Amerika. Tapi Amerika sendiri ada negara yang banyak kerusakan yang luar biasa beratnya. Homoseks, LGBT, dan juga lesbian sudah memenuhi segala benua. Segala bagian negara dari Amerika. Di situ ada orang yang menghina orang hitam. Atau orang hitam yang berontak orang putih. Tidak ada perdamaian. Setelah sudah 90 hari. Sekarang kota Portland masih kacau. Sudah-sudah. Di dunia ada kerajaan yang memuaskan. Tidak ada. Dunia ini tidak negara sempurna. Tidak negara memuaskan kita. Maka engkau perlu berdoa. Bapak di surga. Datanglah kerajaanmu. Saya mau tanya. Waktu Yesus di dunia kerajaan sudah datang. Sudah belum? Saya tanya sekarang. Ada yang mau jawab? Waktu Yesus ada di dunia kerajaan Allah sudah datang? Bisa jawab? Ya, ya. Waktu Yesus di dunia kerajaan Allah sudah datang belum? Sudah. Kalau begini tidak usah doa. Datanglah kerajaanmu. Sudah datang kok. Sudah datang belum? Sudah-sudah. Waktu Yesus di dunia, dia mengatakan. Kerajaan Allah sudah datang. Kerajaanmu ada di dalam hatimu. The kingdom of God is in your heart. Sudah datang. Tapi Yesus mengatakan. Engkau mesti berdoa. Minta kerajaan Allah. Segera datanglah. Sehingga. Teologi reform mengatakan. The kingdom of God already come. And not yet come. Itu namanya already and not yet. Berarti di progres. Sudah datang secara bibit. Belum datang secara sempurna. Sudah datang secara bayang-bayang. Belum datang secara wujud. Bayang-bayang kerajaan Allah. Adalah dirinya Yesus Kristus. Hadir di zaman itu. Datangnya kerajaan Allah. Adalah berita kerajaan Allah. Sudah dekat. Tetapi. Wujud yang sempurna. Sudah semua komplit. Tiba di dunia. Belum datang. Sehingga. Orang-orang rasul Yesus Kristus. Harus berdoa. Datanglah kerajaan Allah. Karena not yet. Not yet accomplished. Not yet actualized. Not yet completed. Even though we know Jesus come. He bring down the seat of the kingdom of God. And he is the representative of the king of God. The king of the kingdom of God. Yesus sebagai wakil kerajaan Allah. Sebagai raja di dunia. Yang melebihi. Dan dia berkata. Rajaku tidak di dunia ini. Waktu kerajaanku akan datang. Engkau melihat anak manusia tiba. Dengan semua malaikat. Dan yang suci. Dan waktu itu. Seluruh dunia akan dihakimi. Oleh anak manusia. Yang akan datang. Maka waktu itu belum datang. Engkau sekarang mengharap. Iman, pengharapan, dan kasih. Mulai daripada Yesus datang menjadi objek iman kita. Dan janji-janjinya menjadi pengharapan kita. Dan cintanya menjadi dorongan kita. Mengasihi orang lain. Itu sebab rampok yang berada di salib. Melihat Yesus Kristus. Dia berkata. Oh Yesus. Ingatlah saya. Waktu engkau kembali. Dengan kerajaanmu itu. Yesus menjawab. Dengan sesungguh-sungguhnya. Aku berkata kepadamu. Hari ini juga. Engkau dan saya. Berada. Di dalam pesta surgawi. Di dalam Birdaus. Seorang pentafsir Alkitab. Yang terkenal abad 19. Di London. Beserta dengan. Charles Spurgeon. Dan dengan Morgan. Orang ini. Dia mengatakan. Yesus menjawab. Lain dengan doa. Yang keluar dari mulut perampok itu. Perampok itu hanya minta ingat. Yesus bilang no. I'm not. Remember you. I be with you. Bukan ingat. Tapi saya berserta dengan engkau. Engkau harap-harap. Saya mengatakan. Sungguh-sungguh. Dengan sesungguh-sungguhnya. Aku berkata kepadamu. Engkau bilang. Hari itu. Saya mengatakan. Sekarang. Kalau mungkin. Ingat saya Tuhan. Yesus mengatakan. Bukan ingat. Aku memberi pesta. Engkau bersama. Aku duduk. Di dalam perjamuan. Di surga. Hari ini juga. Orang mengatakan. Hari itu. Yesus bilang hari ini. Orang bilang ingat. Yesus memikmakan bersama. Semua. Jawaban daripada doa kita. Lebih konkret daripada permintaan kita. Inilah cinta kasih Tuhan. Berdoalah. Datanglah kerajaanmu. Waktu kerajaan Tuhan sudah datang. Dia akan menyelesaikan dunia yang tidak beres ini. Kerajaan di dunia tidak memuaskan kita. Lalu kita mengatakan. Mengatakan apa? Datanglah kerajaanmu. When the kingdom of God come to the world. He will accomplish what is the will of God. And change this unsatisfying kingdom in this world. To become the kingdom of God. The kingdom of this world. Will become the kingdom of our God. And of his Christ. And of his Christ. Kerajaan Tuhan kalau sudah datang. Penipuan. Pemalsuan. Pengkelabuan. Akan berhenti. Korupsi. Penindasan. Seperti komunisme. Akan berhenti. Untuk kerajaan Tuhan datang. Yesus sendiri membawa kuasanya. Dan pimpinannya. Untuk merobah dunia ini. Di situ tidak ada penindasan. Tidak ada penginayaan. Tidak ada penipuan. Tidak ada ketidakadilan. Yang dilakukan seperti di dalam dunia ini. Thy kingdom come. Ini doa kedua kepada Bapak. Ketiga. Thy will be done on this earth. As it is done on heaven. Kehendakmu terjadi di dunia ini. Seperti di surga. Berarti apa? Dunia tidak beres. Kehendak Tuhan tidak bisa dilakukan. Injil sulit dikabarkan. Berantang-perintang-perintang. Penghalang-penghalang. Yang melawan Tuhan masih banyak sekali. Di sini sana kita melihat setan bekerja. Yang baik-baik sulit dijalankan. Yang jahat-jahat sangat lancar dilakukan. Inilah dunia. We are living on this sinful world. We are living on this wicked society. We are living in unsatisfying kingdom of the world. Maka pinta kerajaan Tuhan datang. Kehendak Tuhan. Kehendaknya dijadikan di dunia seperti di surga. Kenapa jadi di dunia seperti di surga? Dengar. Karena kerajaan Allah. Dan kehendak daripada rencana Allah. Tidak pernah dilawan di surga. Tetapi sering dilawan di dunia. Termasuk engkau dan saya. Penentang kehendak Allah. Pelawan kehendak Allah. Yang selalu tidak mau taat dan melakukan kehendak Allah. Itu sebab Tuhan minta kita. Ajarkan kita berdoa. Biarlah kerajaanmu datang. Kehendakmu jadi di dunia. Seperti jadi di surga. Apakah itu permintaanmu? Apakah itu doamu? Engkau sering berdoa kehendak Tuhan terjadikah? Kalau kehendak Tuhan harus terjadi. Pertama-tama harus terjadi di dalam hidupmu sendiri. Maka setiap kali doa ini saya ucapkan hati saya selalu mengatakan kehendakmu jadilah padaku seperti terjadi pada surga. Di surga semua malaikat adalah yang menjalankan kehendak Allah. Yang suka cita menikmati pelaksana melaksanakan kerajaan Allah. Tapi di dunia banyak orang Kristus melawan, membangkang, menolak, mengkeraskan hati untuk menghina kerajaan Tuhan. Di antara engkau mungkin banyak pernah dipanggil Tuhan menjadi hamba Tuhan. Tapi pikir-pikir buat apa? Jadi hamba Tuhan susah menerima gaji yang tertentu. Nggak bisa untung besar. Maka sampai sekarang engkau melarikan diri dari pimpinan Tuhan. Kiranya Tuhan mengampuni engkau, mencambuk engkau. Sama engkau kembali lagi. Saudara-saudara, mari kita sungguh-sungguh rela, rendah hati, minta Tuhan. Saya mau menjalankan kehendakmu. Sebagaimana kehendakmu terlaksana di surga. Mari kita menjadi orang Kristen. Hidup dunia seperti di surga. Melihat dunia tidak puas mengharap surga. Berdoa minta datang kerajaanmu. Dan minta Tuhan laksanakan kehendaknya di dunia seperti surga. Inilah tiga doa dihadapan Tuhan. Tidak pernah ada unsur egoisme di dalamnya. Tiga doa semua mengutarakan, mempusatkan pikiran kabar Tuhan. Kepada namanya, kabar kerajaannya, dan kabar kehendaknya. Hari ini sampai kotbah, sampai di sini saja. Bagian kedua minggu depan, bagian ketiga dan sebagainya. Saya akan selesaikan Bapak kami dengan versi ringkasan yang paling penting dan paling utama. Hanya di dalam tiga, paling banyak sampai empat minggu. Tidak sama seperti pernah setengah tahun membicarakan doa Bapak kami. Dan sudah dijirikan satu buku. Minggu depan kita akan masuk ke dalam doa kepada Bapak. Mengenai kesulitan kita hidup di dunia. Bagaimana minta penyelesaiannya. Mari kita berdoa. Semua tunduk kepala. Dan saya minta pendana Ivan naik ke atas pimpin kita untuk masuk di dalam doa. Bapak di surga, ialah ketika kami melihat realitas dunia yang penuh dengan kerusakan, ketidaksempurnaan. Membuat hati kami mengarah kepada takramu. Dan senantiasa berdoa kiranya kerajaanmu makin kau nyatakan di dalam dunia ini. Kami juga berdoa kiranya Tuhan memakai kami, gereja-Mu. Untuk terus bersaksi, menyatakan kerajaan yang berbeda dengan kerajaan dunia ini. Yaitu kerajaan Allah yang hadir melalui Kristus yang sudah hadir di dalam dunia. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita semua berdiri. Kita mengikhlarkan pengakuan iman rasuli. Semua bicara. Satu, dua, tiga. Aku percaya kepada Allah. Kali ke langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita. Yang dikandung dari roh kudus. Lahir dari anak darah Maria. Yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Disalibkan, mati dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah. Bapak yang mahu kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada roh kudus, gereja yang kudus dan amat. Persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk. Kembali diingatkan bagi Bapak Ibu sekalian untuk segera mendaftar. Speak yang akan diselenggarakan pada tanggal 29 Agustus. Speak ini gratis. Tidak dipungut biaya, tetapi kita harus mendaftar sebelumnya. Maka mari kita memakai kesempatan untuk mendaftar. Dan bersama-sama nanti di hari Sabtu tanggal 29 mulai pukul 8. Kita menikmati firman Tuhan. Temanya adalah roh kudus dan juga karunia pelayanan. Bapak Ibu sekalian kita akan memberikan persembahan. Dan kita akan menyanyikan lagu yang keempat. Yesus namang, dia mali segera. Ikutlah jalan sabah berat. Jangan sesak, tetap sepunya. Jangan sesak, tetap sepunya. Sungguh lagi kita tak senang Memasuh sahabat itu terang Bersama Yesus dalam perang Di rumah yang kembang Dengan suaranya ikutlah dia Jiwamu tak bersuka cekam Ikutlah Yesus jangan menang Segera datanglah Sungguh lagi kita tak senang Memasuh sahabat itu terang Bersama Yesus dalam perang Di rumah yang kembang Jangan tak teman ia serang Berita kasihnya Jangan tak teman ia serang Mari dengar lagu suaranya Anakku datanglah Sungguh lagi kita tak senang Memasuh sahabat itu terang Bersama Yesus dalam perang Di rumah yang kembang Mari kita bersama bangkit berdiri Dan kita akan masuk dalam doa persembahan Dan juga kami memperalat Tuhan Menjadi orang munafik Ajar kami ya Tuhan Supaya kami juga Menjadi pelaku-pelaku firman Bukan hanya pendengar saja Jikalau tidak kami menipu diri kami sendiri Kami bersyukur Berterima kasih Setiap pemberian Yang baik Setiap anugerah yang sempurna Datang dari atas Diturunkan oleh Bapak Segala terang Daripadamu tidak ada Kegelapan Perubahan Kami bersyukur Untuk segala Pemberian daripada Tuhan Ajar kami ya Tuhan Supaya kami juga Tidak hanya memberi Uang Tetapi memberi waktu Tenaga pikiran kami bagi Tuhan Dalam gereja kami masing-masing Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Dan bersyukur Amin Mari kita bersama-sama Mari kita bersama-sama Menaikan doksologi Dan kita akan menerima berkat Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Dan hidupmu kepadanya Dan biarlah kau pulang Dengan mua berkat Dari Allah Tritunggal Kiranya Tuhan Memberkati engkau Dan melindungi engkau Tuhan menyinari engkau Dengan wajahnya Dan memberi engkau Kasih karunia Tuhan menghadapkan Wajahnya kepadamu Dan memberi engkau Damai sejahtera Amin 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 Silahkan duduk Waktu teduh dan ibadah selesai Tuhan memberkati